Pada ibu studio sebelumnya diceritakan tentang dua orang pendeta idiot yang sengaja menghadang Yoh dan Tamau saat sedang pulang dari berbelanja. Mereka mengambil paksa Amidamaru dan menekan Yoh dengan Jimmy Moryo. Sebenarnya Yoh sanggup menghadapi mereka walaupun tanpa bantuan Amidamaru. Sayangnya serangan beruntun yang diberikan dua pendeta ini lama-lama membuat Yoh kewalahan sendiri. Untungnya Ryu muncul di saat yang tepat dan langsung menolong Yoh. Hebatnya, kini dia telah menjadi seorang saman. Sebelum memasuki isi cerita, seperti biasa, buat kalian yang baru datang silahkan untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info terupdate dari channel ini. Baiklah teman-teman, inilah Saman King episode 11. Ren yang sudah dihadang oleh banyak zombie, langsung saja melakukan penyatuan roh dengan tombaknya. Mode oversoul dengan kekuatan penuh dikerahkannya untuk menghajar para zombie klan Tao. Zombie klan Tao ini langsung dibabat habis. Mereka benar-benar lemah dan tidak level dengan kemampuan Ren. Saat itu tiba-tiba sang papa yang bernama Tao N datang dan memberikan sambutan hangat. Ren menjadi kaget, karena dia tidak menyadari kehadirannya. Dia pun langsung terpental jauh saat sang papa menyentuhnya. Benar-benar kekuatan yang sangat luar biasa. Sang papa sangat menyayangkan tindakan Ren yang melawannya. Apakah ada yang salah dari caranya membesarkan kedua anaknya ini? Hingga mereka berani kurang ajar dengan menyerang orang tuanya sendiri. Menyadari kakaknya yang tidak sedang baik-baik saja, Ren pun tegang. N mengurung Jun karena lebih mempercayai Asakurayoh dibandingkan dirinya. Lee Pyron yang melindungi Jun langsung dibantai. Dalam klan Tao, tidak boleh ada keraguan. Yang menanglah yang benar, yang kalah itu jahat. Sungguh pemipiran yang sangat sesat. Untuk itulah Ren dan Jun diajarkan untuk selalu menang dan tidak mentolelir kekalahan. Saat itu Jun diperlihatkan sedang dirantai oleh pengawal papanya. Tentu saja Ren yang emosian itu tidak terima dan langsung menyerang papanya dengan Joe Golden juga Zanmai. Tapi serangan itu benar-benar tidak berguna melawan sang papa. Ren pun kalah telak. Sesaat Yoh dan kawan-kawan menyadari akan aura Tao N yang mengerikan. Padahal mereka berjarak sangat jauh. Yoh di Jepang. Sementara pertarungan Ren di China. Tiba-tiba Basun datang dan menyampaikan info terkait dengan Ren. Saat ini Ren dan Jun sedang disiksa dan dikurung di penjara bawah tanah. Basun melarikan diri dan sadar bahwa hanya Yoh dan kawan-kawan yang bisa menyelamatkan Ren. Sepuluh hari berlalu, pasca pertarungan Ren dengan papanya. Dia pun sadar di penjara bersama dengan Jun. Rasa sakit di tubuhnya sudah mulai berkurang. Jun mulai takut sejak awal melawan perintah sang papa adalah kesalahan. Karena dia memang kuat dan tak tertandingi. Namun Ren menyangkalnya. Kekuatan N pasti memiliki suatu rahasia dan dia pasti akan menguatnya. Bagi Ren, papanya itu adalah sebuah batu besar yang harus dilewati. Dia mengingat perkataan Yoh. Semua pasti akan ada jalan keluarnya. Jadi dia memilih untuk tidak menyerah dengan keadaan. Dia benar-benar percaya pada Asakura Yoh dengan segenap hatinya. Saat itu Yoh dan kawan-kawan telah sampai di tempat Kelantau. Mereka benar-benar kagum dengan pemandangan di sana. Basun sangat berterima kasih karena Yoh dan kawan-kawan sudah mau datang jauh-jauh dari Jepang untuk menyelamatkan Ren. Saat mereka sedang ngobrol, ternyata Amidamaru dan Tokagero sudah memeriksa bangunan kastil dan tidak menemukan satu musuh pun. Tao N bukanlah orang yang sembrono. Dia pasti sedang merencanakan sesuatu. Basun mengira ini pasti sebuah jebakan. Jadi semuanya harus berhati-hati. Di sisi lain, Tao N telah benar-benar marah karena Basun telah berkhianat dengan membawa Yoh dan yang lainnya. Dia pun membangkitkan lima zombie khusus yaitu Gohuku Seitai. Kalau saya lihat sekilas mirip-mirip sama Super Sentai. Zombie ini dimodifikasi sedemikian rupa dan memiliki kemampuan unik yang tak tertandingi. Saat Yoh dan kawan-kawan akan memasuki ruangan utama, mereka langsung dihadang oleh Gohuku Seitai. Dan benar sekali, Gohuku Seitai ini menyebut dirinya sebagai pembela keadilan. Mereka juga berpose layaknya Super Sentai. Mereka semua langsung menyerang Yoh dan kawan-kawan. Untungnya dengan sikap, Horohoro bergerak menyelamatkan semuanya. Horohoro bersikap santai. Saat akan diserang oleh salah satu musuh, dia langsung mengeluarkan teknik barunya yaitu Nipupu Punch. Yang membuat musuh membeku di udara dan langsung menghancurkannya dengan satu kali pukulan. Ryu juga demikian. Dia membelah musuh menjadi dua dengan pedang kayunya. Dia pun mengeluarkan tekniknya yang membuat musuh terbelah berkeping-keping. Ryu dan Horohoro akan menghadapi sisa Gohuku Seitai. Dan mempersilahkan Yoh untuk segera menjemput Ren. Yoh pun telah sampai di penjara bawah tanah. Dia membebaskan Ren dan Jun dengan segera. Saat akan diajak kabur dari sana, Ren menolaknya. Yoh dan Jun menjadi kaget. Saat itu Ren bilang kalau dia datang hanya untuk mengalahkan papanya. Hingga tujuannya ini tercapai, dia tidak akan pernah lari. Ren tidak sudi hidup menanggung malu setelah mengalami kekalahan. Kayaknya mau dinasihati gimana pun, tidak akan ada pengaruhnya. Ren tetap pada pendiriannya. Sebenarnya Ren tidak membenci papanya. Dia hanya ingin mengalahkan kebencian di dalam dirinya. Dengan tenang, Yoh merangkul Ren. Dia bilang, semua pasti akan ada jalan keluarnya. Dia datang jauh-jauh dari Jepang juga tidak ingin temannya tewas. Ren benar-benar tertekun. Namun tiba-tiba datang dua zombie yang menyakiti Jun. Mereka adalah zombie yang menjaga ruang bawah tanah ini dan akan menghentikan Yoh dan Ren. Sayangnya zombie yang kebedaan ini berhasil disikat mudah oleh Yoh dan Ren. Mereka berdua akan menuju ke kastil teratas melawan Tau'en bersama dengan teman-teman yang lainnya. Oke teman-teman semua, itulah akhir cerita dari Saman King episode 11. Semoga kalian semuanya suka. Kritik dan saran akan selalu kami tunggu demi kebaikan channel ini. Bantu kami untuk terus mengembangkan channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Apabila info dari channel ini bermanfaat, silahkan kalian bagikan kepada teman-teman kalian ya. Tetap semangat dan terima kasih. Selamat menikmati.